Halo Healthy Rebels, kembali bersama saya di Opi Setiawan, dokter umum di Pajajaran Medical Center. Berdasarkan pengalaman saya dan teman sejawat dokter lainnya, klinik lumayan sepi di bulan puasa, karena tentunya Anda semua menjalankan pola hidup yang lebih baik dengan makan lebih teratur. Tetapi setelah lebaran, biasanya banyak sekali pasien datang dengan keluhan gangguan penyakit metabolisme, seperti peningkatan kolesterol, peningkatan tekanan darah, atau gula darah yang tinggi. Ini biasanya disebabkan karena Anda terlalu banyak makan berlebihan di hari lebaran. Saya akan pabarkan beberapa tips bagaimana menghindari makan berlebihan di waktu lebaran. Yang pertama adalah rencanakan apa yang Anda akan makan dan ambillah porsi sewajarnya. Hal ini akan menghindari Anda untuk makan berlebihan secara banyak. Yang kedua adalah makan makanan sehat terlebih dahulu, seperti makanan tinggi serat, sayur-sayuran, ataupun yang tinggi protein, seperti dada ayam diopor, ataupun daging tanpa lemak direndang, dan kemudian makanlah makanan yang lezat favorit Anda selanjutnya. Hal ini akan menyebabkan Anda rasa kenyang lebih lama dan rasa sudah cukup makannya. Yang ketiga adalah makan dengan tenang dan kunyahlah makanan lebih lama. Hal ini akan menyebabkan Anda rasa lebih puas, dan Anda akan merasa cukup untuk makanan yang sudah Anda konsumsi. Yang keempat, ganti minuman Anda yang tinggi gula dengan air putih, dan pastikan Anda mengkonsumsi air putih satu gelas sebelum makan. Yang kelima, tidak kalah pentingnya, hindari Anda mengekang diri Anda terlalu kuat untuk makan, karena akhirnya juga Anda akan balas dendam dan makan lebih banyak. Demikianlah tips dari saya untuk menghindari makan secara berlebihan di hari Lebaran. Mari kita menikmati hari perayaan Lebaran, dan tentunya tetap sehat sesudahnya. Untuk konsultasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Demikian, papakan dari saya, salam sehat selalu.